Selamat datang di Ada Oke Kita Amanah Oke hari ini Aku Kami Akan Menjelaskan Tentang sosial eksperimensial Bukan menjelaskan sih Tapi melakukan Sosial eksperimens Yang untuk Memenuhi kebutuhan Tugas kita Sebagai mahasiswa Dalam Mengerjakan tugas HI Kawasan Asia Tenggara Yang diampu oleh Pak Najamudin Hairul Riza SIPM Hub Inter Daripada lama-lama ya Kayaknya kita Kurang menarik Kurang menarik banget Oke So Satu Dua Tiga Nah Ini Ingin mengetahui Mengetahui seberapa Taukah Masyarakat kota malam Mengenai ASEAN Nah secara kita tahu kan Indonesia termasuk Kedalam salah satu Negara anggota ASEAN Daripada lama-lama Mari kita eksekusi Sosial eksperimen ini Nah Sekarang kita berada di Salah satu tempat bergengsi ya Di Malang Siapa sih yang gak tahu Ijen Boulevard Ini bisa dikatakan Jantungnya kota Malang nih Oke Tanpa berlama-lama Kami lakukan Sosial eksperimen ini Aduh Program dari ASEAN Singapura Singapura Terus Siapa namanya Rusia Lupa Lupa juga Pernanya Kenal ya Ini kakaknya dari mana Terus Namanya siapa Saya Dita Hari Tanjung Pukhira Aku juga dari Tanjung Aditya Dari Malang Naif Malang Mas Taufik Salam Malang Dari Malang Mbaknya Idi Dari Lita Kailan Cleo Davita Dari mana Sama 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 Kerajatan Oke Tau gak ASEAN itu apa Seagames ASEAN game ASEAN game Kami masin Ya ASEAN game itu Apa ya Apa ya Negara Asia Tenggara Oke Bener Bener Negara Asia Tenggara ya ASEAN itu satu negara Atau perkumpulan Negara sih sebenarnya Perkumpulan 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 Berapa Coba tebak Berapa Kira-kira Negaranya Berapa Sebelas 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 Tau gak Salah satu negara Di ASEAN itu apa Thailand Ya bener Indonesia Indonesia Bener Lagi-lagi Singapura Malaysia Malaysia Oh Malaysia Indonesia Jepang Cina Sudah gak tahu Jepang Jepang Korea Indonesia Bedam Thailand Indonesia Thailand Malaysia Singapura Rusia 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 Kalau negaranya kurang tahu Kalau negaranya kurang tahu Negaranya kurang tahu Indonesia Malaysia Singapura Myanmar Thailand Laos Timor Leste Semua Thailand Sepuluh Sepuluh ya Apa aja Kira-kira Malaysia Singapura Singapura Thailand Vietnam Filipina Singapura Laos Laos Kamboja ada gak sih Ada Kamboja 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 Terang berapa nih tadi Singapura Filipina Thailand Indonesia Laos Kamboja Ingat atau pas aja nih Pas Pas Oke Pas Terus kalau tujuan Misal Kalau ASEAN itu katanya Terbentuk dari Negara-negara Ini ya Kalau kira-kira tujuan ASEAN itu apa Sebenarnya Aduh Aduh Gak tahu ya Gak tahu sih gak Gak tahu Oke Itu merayakan apa ya Kayak merayakan hari Game Iya sih Merayakan hari Game Meningkatkan Meningkatkan Perekonomian Ekonomi ASEAN Banyak Lupa Kerjasama Oke 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 Kalau Pendiri ASEAN itu Kira-kira Dari Salah satu Dari negara apa nih Pendiri ASEAN Aduh Apa Thailand 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 ya ya Kalau satunya aja Gak tahu gak Gak tahu Gak tahu juga Indonesia Misalkan Indonesia kan Akhirnya ada Malik ya Kalau dari Thailand siapa mbak Gak tahu Singapura Thailand Indonesia Indonesia Oke Kalau Timor Leste itu termasuk mbak Kira-kira Termasuk Termasuk Oh termasuk nih Bagian termasuk Bagian termasuk Iya termasuk Termasuk Oke Iya kan Banyak termasuk Iya termasuk Enggak Enggak Ada yang tahu alasannya Kenapa Timor Leste Gak masuk ASEAN Antar negara Berkatkan hubungan Antara negara Oke Dalam Asia Tenggara itu Pasti ada suatu Kasus ya mbak ya Isu-isu Pernah tahu gak ASEAN ini Telah menyelesaikan Isu apa aja Gak tahu Gak tahu Gak tahu Apa ya Apa ayo Gak tahu Yang di Thailand tuh apa Yang di Myanmar Ada gak Kasus-kasus gitu Gak tahu Gak tahu ya Kalau gitu Terima kasih kak Jadi teman-teman Apa sih sebenarnya ASEAN itu ASEAN merupakan Asosiasi bangsa-bangsa Di sekitar kawasan Asia Tenggara Jadi ASEAN itu Dibentuk oleh lima negara Yaitu Indonesia Filipina Vietnam Singapura Dan Malaysia Pada tanggal 8 Agustus 1967 Jadi Sebenarnya apa sih Visi dari ASEAN ini Apa sih alasan ASEAN ini Dibentuk Sebenarnya lagi Akan dijelaskan oleh Jadi Misi dari ASEAN Itu adalah Yang pertama Menciptakan stabilitas Keamanan Di kawasan Asia Tenggara Yang kedua Menjalin kerjasama Antara negara-negara Di kawasan Asia Tenggara Lalu yang ketiga Menciptakan keadilan Untuk negara-negara Anggota ASEAN Lalu Yang keempat Eh keempat kan ya Ya keempat Itu Adalah untuk Kerjasama ekonomi Meningkatkan Tarif ekonomi Di setiap Kawasan yang ada Di setiap negara Yang ada di kawasan Asia Tenggara So Next to the Poo Berapa sih kak Anggota dari negara ASEAN Jadi Anggota dari negara Eh dari ASEAN Adalah 10 Jadi ada Indonesia Malaysia Singapura Thailand Filipina Brunei Darussalam Laos Kamboja Vietnam Dan Myanmar Oke itu adalah 10 negara Yang ada di ASEAN Bukan guys Jadi Timur Leste itu Tidak termasuk ke dalam negara ASEAN Why gitu kan Kenapa Karena pada tahun 2002 Timur Leste ini menyatakan Respirasi Yaitu keluar dari negara Indonesia Otomatis Dia tidak termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara Kenapa Karena mantan Menlu Timur Leste saat itu Atau presiden sekarang Yaitu Ramos Horta Menyatakan Bahwa dia tidak berminat Untuk gabung ke dalam ASEAN Karena bukan negara Asia Tenggara Lagi sekarang Gitu guys Udah ngerti kan sekarang Jadi teman-teman Apa aja sih Kasus yang sudah diselesaikan oleh ASEAN Sebenernya Tidak ada kasus yang diselesaikan oleh ASEAN Kenapa Begitu Karena ASEAN itu Tidak ikut campur Untuk menyelesaikan Satu masalah Di negara anggota ASEAN Karena dalam prinsip Atau pilarnya ASEAN Itu bilang bahwa Kita tidak akan Ikut campur Untuk permasalahan-permasalahan Di negara anggota ASEAN Jadi ASEAN itu Cuma memberi solusi aja Ke negara-negara yang punya masalah Kayak misalnya Kamu harus seperti ini Negara ini harus seperti ini Dan lain sebagainya Jadi Tidak ada kasus yang diselesaikan oleh ASEAN Oke jadi Sebenernya adanya Nah ASEAN ini Apakah efektif ya teman-teman ya Efektif Efektif sih Oke Kenapa Alasannya 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 karena Kalau misalnya ada ASEAN Negara-negara tetangga di ASEAN ini Damai gitu loh Meskipun Negara-negara di tetangga Di Apa ya Di lingkup kawasan ASEAN itu Masih sering berantem ya Tapi seenggaknya mereka itu Tidak terlalu yang sampai war gitu loh Bener Dan karena adanya ASEAN itu Akhirnya terwujudnya perdamaian di kawasan ASEAN Lalu yang kedua Adanya kerjasama Jadi kan mudah tuh Kerjasama ekonominya Nah terus yang ketiga itu Kalau misalnya ada kasus-kasus kayak COVID-19 Itu kan Tidak cuma satu negara sendirian yang menyelesaikan masalah itu Tapi karena adanya ASEAN Kita tuh bisa kerjasama dengan negara-negara ini Dengan misalnya ASEAN plus 3 Yang ada Jepang, Korea Selatan sama Cina Itu membantu Indonesia dalam menangan Indonesia Membantu ASEAN-negara Untuk terbebas dari COVID-19 Jadi ada kerjasama bilateral maupun multilateral gitu Nah ini sangat menguntungkan untuk kawasan ASEAN Tenggara sendiri Dan juga untuk yang di luar kawasan ASEAN Tenggara So itu dulu sih teman-teman dari kami Kalau misalnya kalian penasaran sama pembahasan kita selanjutnya Mungkin kan bisa komen sih di bawah Like, comment, and subscribe Jadi sampai jumpa di penjelasan selanjutnya ya Daaah